Ketua DPR RI Puan Marani mengatakan penambahan kementerian akan turut menambah jumlah komisi DPR RI. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian mitra kerja di parlemen. Bergabung pada sore ini bersama kami semuanya daring dengan Bang Lusius Karus, selaku peneliti dari Forum API, Forum Masyarakat Penduli Parlemen Indonesia. Selamat sore Bang Lusius, selamat selalu Anda. Selamat sore Mas Serano, sehat-sehat. Perlu saya disclaimer disini kami juga turut mengundang dari para anggota rewan ya, dari pimpinan DPR, BALEC, ini masih belum bisa bergabung pada saat ini. Bang Lusius, kalau dari kacamata Anda sendiri ini bagaimana ya? Apakah jumlah kementerian ditambah akan linear dengan jumlah komisi di DPR? Ini logikanya seperti apa? Ya, logikanya sih mestinya jumlah komisi di DPR itu menyesuaikan memang dengan jumlah kementerian atau lembaga yang akan dibentuk oleh presiden terpilih nanti gitu ya. Karena itu saya kira memang menunggu kepastian soal berapa nanti kabinet atau kementerian yang akan dibentuk oleh presiden terpilih Prabowo Gibran gitu ya. Dan dari situ nanti kemudian DPR akan mempertimbangkan apakah penambahan kementerian baru misalnya di pemerintah itu harus kemudian berdampak pada penambahan jumlah komisi yang ada di DPR. Tapi sifatnya saya kira fleksibel memang jumlah komisi di DPR itu menyesuaikan dengan jumlah kementerian atau lembaga yang akan menjadi mitra dari DPR dalam periode mendatang. Baik, kalau kita kumpulkan ya kita hitung-hitung kalau presiden Jokowi, Maruf Amin ini kan 34 pos kementerian dengan 11 komisi di DPR. Kalau lah nanti potensi 40 kementerian di Kabinet Prabowo Gibran jumlah 11 akan bertambah menjadi di angka 20 mungkin? Bang Nusius? Ya saya yakin, saya yakin akan bertambah tapi jumlah penambahannya itu akan seperti apa? Kan kita mesti lihat juga apakah kementerian-kementerian baru nanti yang akan dibentuk itu memang bidangnya betul-betul berbeda gitu ya yang membuat mereka kemudian diklasifikasi dalam satu komisi tersendiri di DPR. Jadi pembidangan juga penting saya kira gitu untuk menentukan nanti apakah perlu ada komisi baru di DPR. Karena kalau misalnya soal lingkungan hidup misalnya, masih sekitar lingkungan hidup misalnya ada penambahan di situ misalnya ya tinggal kemudian digabungkan dengan mitra yang kemudian selama ini menjadi mitra dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi tidak otomatis kemudian memang akan menambah jumlah komisi secara signifikan karena masih harus melihat kemudian komisi kementerian apa yang kemudian akan ditambahkan oleh Presiden terpilih di Kabinet mendatang. Baik, dengan adanya potensi penambahan jumlah komisi apakah ada potensi akal-akalan dari wakil rakyat ini akan membuat gedung baru, ruang kerja baru, ruang komisi baru? Karena akan bertambah komisi, bertambah ruangan tentunya untuk rapat, Bang Lusius. Ya selalu terbuka sih kemungkinan. Cuman kan kita tahu juga bahwa DPR ini mesti juga harus siap-siap pindah di Ibu Kota Negara Baru gitu ya. Jadi mungkin nanti eksekusinya itu di gedung parlemen baru di Ibu Kota Negara Baru. Kalau nanti ini jadi dilakukan gitu ya, kita kan belum tahu nih. Jadi saya kira sih efek domino dari perubahan yang muncul akibat revisi undang-undang kementerian itu memang akan kemana-mana gitu ya. Dan karena terbukanya kemungkinan bertambahnya komisi, bertambahnya jumlah kementerian gitu ya. Yang bisa kita duga dari sekarang itu betapa tidak efektifnya dan betapa tidak efisiennya gitu ya pemerintah mendatang kalau menambah jumlah kementerian dalam jumlah yang cukup signifikan. Lebih dari 34 misalnya sampai 40 gitu ya. Coba bayangkan berapa staff, berapa gedung yang dibutuhkan belum lagi di DPRnya, berapa komisi yang perlu ditambahkan. Lalu ruang rapat mereka juga harus ditambah, fasilitas dan juga mesti bertambah. Jadi ya kalau begini kan yang ada nanti kesibukan manantirial gitu ya, tapi tidak kemudian langsung berdampak pada kinerja dari kementerian atau komisi di DPR. Baik, kita ambil contoh sederhana Bang Lusius, jika memang ada kementerian yang akan mengurusi makan siang atau makan bergesi gratis, tentu ini akan diurus dengan sejumlah kementerian terkait begitu ya. Ada komisi tertentu juga di DPR, bagaimana kemudian mengakomodir kementerian pos yang baru ini di DPR nanti? Apakah masih bisa dengan komisi tertentu? Kalau pangan komisi 4, makan siang gratis atau makan bergesi gratis, komisi 4 juga bisa mengurusi Bang Lusius. Betul, ya itu nanti tergantung bagaimana kemudian beban kerjanya. Kalau memang tuntutannya itu harus ada kementerian baru untuk melakukan pengawasan, misalnya di pemerintahan ada kementerian baru terkait dengan makan siang gratis ini, mungkin saja ada komisi baru juga di DPR untuk langsung menjadi mitra dari kementerian yang menangani makan siang gratis itu. Walaupun rasanya sih, mestinya itu bisa ditangani oleh komisi yang menangani pangan selama ini. Baik, terakhir bagaimana kemudian Anda memberikan catatan untuk kinerja DPR mendatang 2024-2019 nanti yang akan segera dilantik. Apa catatan Anda untuk mereka ini? Ada wajah baru atau wajah lama? Saya kira, betul, ada 56 persen wajah lama dan 44 persen wajah baru. Jadi mestinya secara komposisi latar belakang dari anggota DPR sendiri tidak ada banyak yang berubah saya kira dari DPR periode sebelumnya. Tapi yang paling penting saya kira situasi dan kondisi pemerintahan era Prabowo nanti diawali dengan revisi undang-undang kementerian ini. Ini akan menjadi era di mana hampir di semua kelembagaan akan jadi tempat untuk berbagi jatah atau berbagi kue kekuasaan. Tidak terkecuali di DPR. Jadi kita tahu sendiri pembagian komisi di DPR juga erat kaitannya dengan bagaimana membagi-bagi jatah pimpinan untuk fraksi-fraksi yang ada di DPR nanti. Dan kalau urusannya cuma untuk bagi-bagi jatah ini maka peluang untuk menambah komisi itu memang jadi sangat terbuka agar misalnya satu fraksi bisa mendapat jatah sampai dua atau tiga komisi yang akan menjadi atau akan dipimpin oleh fraksi tertentu. Jadi ini sih dari awal saya kira revisi undang-undang kementerian ini mau memberikan pesan kepada kita bahwa pemerintah yang datang akan sibuk dengan bagi-bagi jatah gitu ya. Tidak sibuk dengan urusan bagaimana bekerja. Dan DPR 2009-2024 ini gara-gara urusan bagi jatah ini ya mereka tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Hasil 26 RUU selama 50 tahun dari 259 daftar prolegnas itu membuktikan itu. Jadi kalau mau dibilang ini DPR terburuk era reformasi, saya kira DPR 2019-2024 ini bisa kita tunjukkan sebagai salah satu DPR terburuk era reformasi dari kinerjanya gitu. Dan kita tidak berharap ini akan terulang gitu di periode mendatang. Walaupun dari sisi persiapan sekarang ini saya kira apa yang kemudian dialami oleh DPR sekarang itu akan dengan mudah di copy-paste oleh DPR mendatang gitu. Karena materi fraksi-fraksinya sama, kecenderungan pemerintah di periode mendatang juga hampir sama gitu. Urusan sibuk bagi-bagi jatah hajak. Baik, kita harapkan kinerja dari para wakil lain akan membaik dengan semangat menambah jumlah komisi nanti DPR RI begitu ya. Tidak ada polomik lagi apalagi undang-undang pilih keadaan sempat mau direvisi, sempat membuat gaduh di publik begitu ya. Terima kasih Bang Lusius Karus, peneliti dari Forma API bersama kami di Indonesia. Selamat sore, Bang Lusius. Yap, selamat sore Masa Karawang.